panas-panasan sepa tapi jadi kayak gini tuh itu sepa diapain nanti kulitnya jadi aku tuh dulu tanning diitamin gitu loh badannya, emang bisa begitu diitamin bisa diitamin, aku tuh sering jemur di Bali, gara-gara kalau dulu tuh aku sukanya bule terus sekarang deket sama orang stop dulu sampai situ, santai dulu karena aku sukanya bule dulu deket kan kalau bule tuh kan kulitnya putih dan mereka tuh menyukai yang agak eksotik makanya lu itemin aku suka ngitamin, sampai saat ini ya kulit aku tuh kayak bikini lain itu masih ada oh emang iya? iya kayak bekas emang iya bro ada bro iya jadi kayak belang gitu kulitnya iya iya gue sering ngeliat tuh gak percaya gue jangan di spill dong bro aku spill paling gak ditayangin juga sampai sempak-sempaknya tuh membekas, jadi kayak gambar bikini boleh suka begitu? ya enggak maksudnya tuh suka rata eksotis gitu tapi gak tau ya tapi rata-rata setau aku sih sukanya yang eksotis tapi lu pernah pacaran sama bule? pacaran enggak, deket doang deket beda tuh deket beda tuh ya deket seneng aja gitu aku tuh seneng apa ya kayak ngetes bahasa Inggris gitu loh oh iya jadi kalau udah suka ngobrol sama orang yang bahasa Inggrisnya beneran itu kayak orang Amerika atau orang mana gitu jadi kan kayak logatnya tuh kebawa gitu loh tapi lu kan sempat kuliah sastra Inggris kan? sastra Inggris selesai gak? enggak sama kita sampe semester lima doang NGO Wilam kumaha ayuh iya radhi 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 bagus punya gua ya di Narcandy ya lu punya bapak kan kalau gak salah punya pesantren aduh berisik, aku dibully l�ip enggak dibully gua nanti Jangan punya prinsip sendiri Gila dibully lah Tenang ada gue Kan aku hidup di negara demokrasi Demokrasi of the people by the people Jadi kan aku boleh dong mengikuti gaya aku Suka-suka aku Karena aku udah besar Tapi emang bener bapak lu punya Ada sampe saat ini juga dia masih ngajar Lu jago ngaji dong ya harusnya Eh jangan dites aku masih kayak gini Aku bisa Aku kelas 6 SD itu udah tamat Itunya Al-Qurannya Dua kali tamatan Sampai SMP Tapi dari situ tuh aku mulai ugal-ugalan tuh SMA-nya Nah kenapa-kenapa Apa trigger lu bisa sampai Begini Nah jadi setiap orang tuh ya Dilahirkan berbeda-beda Iya betul setuju gue Adik aku cewek Dia mau diseksi-seksiin kayak Kamu dong agak dandar nih Gak bisa dia emang orangnya lempeng Gak bisa dicentil-centilin Kalau aku tuh mungkin udah centil dari sononya Jadi trigger aku tuh kan orang tua aku tuh Memang aku tuh gak boleh keluar rumah jaman dulu Terus harus balik on time Disitu tuh jiwa aku berontak Kayak aku tuh pengen tau pergaulan dunia luar Gitu Tapi orang tua aku tuh terlalu dulu tuh Terlalu apa ya Overprotective banget ke lu gitu Kamu jangan begini-begini-begini Tapi ya didikan agamanya emang kuat Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya